Presiden menggelar rapat konsolidasi gelombang ketiga bersama para bupati dari Sulawesi, Papua, dan Papua Barat. Pertemuan dengan para kepala daerah ini untuk menemukan solusi agar rencana pembangunan dapat terwujud. Pelaksanaan rakor kali ini diikuti 110 bupati yang berlangsung di Istana Bogor, Jawa Barat. Rapat koordinasi ini merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Musren Bangnas 2015-2019 yang berlangsung sebelumnya. Dalam pembukaan, Mendagri Cahyokumolo mengatakan sudah menjadi kewajiban kepala daerah untuk melaksanakan program strategis nasional. Sementara itu, Presiden Jokowi menyatakan tujuan pertemuan antara lain untuk konsolidasi antara pusat dan daerah. Yang pertama, saya ingin menyampaikan bahwa dalam manajemen negara, dalam ketatanegaraan kita, diperlukan sebuah konsolidasi organisasi dari atas sampai ke bawah. Oleh sebab itu, Bapak-Ibu kami kumpulkan untuk apa? Untuk supaya kita mempunyai visi besar yang sama, supaya kita mempunyai rencana besar ke depan untuk bangsa ini bersama, supaya kita mempunyai gagasan-gagasan besar yang kita samakan dalam organisasi besar kita, negara Republik Indonesia. Oleh sebab itu, pertemuan seperti ini akan kita rutinkan, bisa setiap tiga bulan atau setiap empat bulan nanti akan dilihat oleh mendagri atau mungkin setengah tahun tergantung.